Intro Krik ah, alarang dulu tapi Ya halo 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 Krik, Krik Oh Ellie Mau ngajak main ya Krik main yuk Ayo yuk Ini bukan yang masa kecil kurang bahagia Justru ini pemirsa masa kecil yang bahagia adalah yang pernah mengenal permainan-permainan tradisional seperti ini Masih ingat kak kalian dengan telpon kaleng ini dan juga alarm kaleng ini Alarm kaleng Ini pasti jarang sekali kita temui sekarang Kalau sekarang udah wireless Ini kitanya masih ribet Bener, ini harus digulung dulu Biasanya kalau udah main harus digulung dulu nih kayak gini Nah, ini tadi seperti yang kita bicarakan tadi Dialog kita Kita akan membawa pemirsa Bernostalgia dengan masa kecilnya dulu Dengan permainan-permainan tradisional Tradisionalnya juga ini handmade ya Handmade Biasanya yang ada di rumah Dipakai Kita bisa bikin Kita ingat juga waktu itu Kalau tragedi Bagaimana caranya untuk mendapatkan kaleng ini Juga harus penuh pengorbanan ini Karena saya ingat banget masa-masa kecil saya dulu Kalau mau minta kaleng ini Dia harus minta mama di dapur ya Ibu Ma, kaleng susunya udah habis belum ma? Iya Belum Ma, besoknya nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi Sampai habis baru bisa nih bikin kaleng Ataupun cari di mana aja Dan begitu juga masih ada permainan lainnya Yang memang membutuhkan Di sini sudah banyak nih Permainan-permainan tradisional Ada ini kayaknya gasing Ada congklak Ada congklak Ini gak ada yang punya, El? Harusnya sih ada ya Harusnya ada yang punya ya? Tapi kita Karena kalau kita punya semua ini Gak mungkin sih, Cak Ya kan? Nah ini kita panggil yang punya dulu Ada Pak Andy di sini Selamat pagi, Pak Andy Ayo, Pak Andy Silahkan dan Ini kita coba mau Tanya-tanya Terima kasih Terima kasih Halo, saya sorry Wih, tak ada udah punya Ngan tali gas Ini, Cak Waduh, ini bukan uler kan ya? Ini kita taruh di sini dulu Ini, ini lucu banget sih, Cak Udah, udah, udah Ini kita, kita udah langsung Mau ngobrol sama yang punya mainan Nah ini dari Gudang-gudang-dolanan Indonesia Pas banget kalau disebut gudang Karena memang Banyak sekali Banyak sekali mainan yang ada Langsung aja Ide awal Kenapa Pak Andy Mau bikinnya mainan tradisional Sementara anak-anak Megangnya gajet Sekarang udah banyak yang Mungkin melupakan Permainan-permainan tradisional ini Itu kan sebetulnya Tidak lepas dari Masa kecil saya Yang Kalau kita mau main itu Zaman dulu Kita mesti cari bahan dulu Kita bikin sendiri Nah itu kan Menambah kreativitas Kita ya Betul Nah terus kemudian Terakhir-terakhir ini kan memang Ada masuknya Permainan modern Ini permainan Tradisional Mula ditinggalkan Padahal Banget Di dalamnya banyak Nilai-nilai yang terkandung Dalam permainan tradisional Melestarikan budaya Apa aja tuh yang Selain melestarikan Ada nilai Kebersamaan Kesederhanaan Kesederhanaan Sportivitas Taat pada aturan Banyak banget Nilai-nilai disitu Nah seperti itu banyak Nilai-nilai yang bisa kita dapatkan Nah kalau misalnya Mas Ansori sendiri Ini kalau dari kostumnya sih Kayaknya sudah menandakan Dari daerah mana gitu Pakai udang Tapi kayaknya kayaknya Lombok kayaknya ya Saya dari Lombok Dari Lombok Khususus dari Lombok Mau main gassing aja Dimana bisa bergabung Sama gudang dolar Benar-benar Jadi kebetulan Waktu itu kita ada pameran Di salah satu tempat di Jakarta Kemudian Dia juga Salah satu Peserta pameran Oke Dari kampusnya Oke Ketika kita main Dia nimbrung Loh kok Anak ini kok bisa Langsung saya ajak ngobrol Oh dari Lombok Udah aku kasih Ini kasih Lombok Kamu mainin Ya bener memang Karakter pemain Lomboknya keluar gitu Oke Berarti memang Kalau kita lihat Karakter setiap daerah itu Berbeda-beda ya Pak India Kalau misalnya dari Lombok Ini karakternya apa sih Yang mungkin yang Yang berbeda Karena kita tahu Gassing itu Hampir di seluruh Indonesia Mempunyai gassing Ciri saya sih yang berbeda-beda Di Riau juga berbeda Terus udah gitu Lombok juga ada Ini apa Mungkin karakternya Kalau karakter Pemain dari Lombok itu Dia ngelempar Sambil lontak Ngelempar Terus pemain yang ngelempar Sambil lontak Sambil lontak Coba-coba Sorry bisa gak Tapi loncatnya Jangan tinggi-tinggi ya Iya nanti nyakut Saya juga takut tangan Yang sore Kerem nih Ini bilit Apa tali Ini Ini talinya Si Lombok Asing Lombok Asing Lombok Asing Lombok Asing Lombok Dari materialnya juga itu Berbeda setiap daerah Karena Setiap permainan Bahannya Tergantung dari Bahan yang ada Di sekitar Wilayah itu Misalnya Lombok Dia banyakan Kayu asem Dia akan pakai Kayu asem Kalau di Jawa Kayu Petecina Misalnya Dia akan pakai itu Oke Dia Wah ini ngebenerin Saya dulu Karena mau loncat Karena mau loncat Takut melorot ya kan Oke Benar-benar Ini Minah dulu deh Kayaknya agak serem nih Oke Oke I'm sorry Coba ya Ini dari Ini dari Gasing Lombok Coba oke Apa ya Oke Gak apa Gak loncat Kok ansoninya gak loncat Preset tadi Preset Orpet ya Orpet Jadi kan di tanah Gak di bebas gitu Ini ada Ada lambung Takutnya Takut kena ya Tapi Karena talinya tuh Begitu ditarik Ke belakang itu Dia bunyinya Panjang Iya Tadi saya sempat dengar Bunyinya memang Itu bisa lebih keras lagi Kalau meleparnya Memang keras Oke Ini kan untuk gasing Sementara masih banyak Permainan daerah lainnya Kalau misalnya Dari gudang-gudangan sendiri Yang ingin Apa yang di Apa ya Tonjolkan Itu apa sih sebenarnya Sebetulnya semua ya Kita Indonesia tuh punya Sekitar 2.500 permainan tradisional 2.500 permainan tradisional Sementara kita cuma tahunya Keberapa doang Nah Cukup itu Hari satu aja gak kerja Kerja gak semua Semua ya Seakan pak Ya jadi 2.500 itu kan Memang Itu ada yang menggunakan alat Ini kan alat Kita sebut alat Ada yang tidak Oke Yang tidak itu biasanya Kayak Gebak sodor Atau Gebak sodor Benteng Benteng Itu kan tidak menggunakan alat Itu ada 2.500 Nah Kita baru Belum ada 10%nya kali Oh Ya 10% Ya belum ada 10%nya Oke Jadi memang harus Harus terus mengeksplor Dan keliling Indonesia mungkin Iya Nah kalau tadi Pak Eni bilang ada 2.500 lebih Untuk tahu Dan mungkin Pak Eni juga akhirnya mengoleksi ini Pak Eni juga mengoleksi gasing dari seluruh Indonesia Meng-inventarisinya gimana Apa Ke satu daerah Ketemu Apa Melihat jalan Atau memang dikirim Ada teman-teman juga Yang mau ke gunung Indonesia Berbagai cara kita lakukan Oh oke Kalau saya ke daerah Misalnya saya selalu mencari Tokoh masyarakat Siapa yang disitu Yang dituakan Saya tanya Soal permainan tradisional Yang ada di sekitar Saya mau ke Ansori Ansori dulu Ini apa sih yang membuat Kamu tuh tertarik Sebenernya sama Untuk permainan tradisional ini Ya dari kecil sih Saya tertarik sama gansing ya Emang suka gansing dari kecil Ya Karena Disini kita dapat Teman banyak Jadi Abis pulang sekolah Langsung kita Main gansing Adu gansing Iya Disini Gansing itu Di adu juga Iya kan Bener kan Adu gansing Daripada adu ayam Mering adu gansing Oh iya boleh Mungkin nih juga dari kecil Sukanya muter-muter Kayak gansing gitu ya Terus apa yang menarik Jadi gansing itu Kita Aksinya itu banyak Jadi aksinya Dan di samping itu Juga kita bisa atraksi Atraksi ya Jadi ini sebenarnya Kalau gak licin Gansingnya itu bisa diangkat ya Bisa diangkat Kekalai tali juga ya Seperti itu Kalau ngomong-ngomong atraksi Berarti kompetisinya juga ada Gak mungkin Pernah ikut kompetisi gak Sorry Pernah Jadi disitu Di adain kompetisinya Sekitar 6 bulan itu Satu kali Oke 6 bulan Setiap 6 bulan ya Ada pertandingannya Ya jadi Per timnya itu Minimal 5 orang 5 orang Perduk Dari mana sih Tau Lombok pasti Tepanggu sengaja Kedekati Menis Pada pergangsi ya Ini sengaja Oke Anteri duduk kembali Hendri Abis main Nanti kita coba main-main yang lain Ini kalau kita lihat Ada congklap Ini juga gansing Gansing Ya Ini gansing Gansing Jakarta Modifikasi 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 Oke Ini kalau kita lihat Pak Sekarang ya Membandingkan dengan Masa-masa Anak-anak Yang mungkin sekarang Hampir melupakan Permainan tradisional Ini Ini Anda melihatnya Seperti apa sih Untuk perkembangan Ya sebut saya Zaman yang semakin berubah Yang menjadi modern Seperti itu Ya memang tidak mudah Menjadi anak zaman sekarang Kalau dikaitkan dengan Permainan tradisional Karena Apa Pertentangannya pasti ada kan Sementara dia hidup Di zaman modern Yang serba instant Tiba-tiba Mereka Diminta untuk Mengenal Bukan mengenal kembali Karena memang mereka Belum kenal Anak-anak zaman sekarang Nah itu kesalahnya Pada orang tuanya Sebetulnya Orang tuanya yang dulu Memainkan Tidak mengajarkan pada Anak-anaknya Maka hilang lah itu Makanya ya Anak-anak tidak mengerti Ini tak kenal Maka tak sayang ya Pak Betul Nah kalau Kalau anak itu mengerti Untuk mencari Alatnya juga susah Makanya berpikirnya Jadinya ya Mainan instan Seperti itu jadinya ya Nah kalau misalnya Pak Indi sendiri Melihat nih sekarang Mungkin sudah keliling Indonesia Juga untuk melihat Permainan tradisional Bagaimana Orang-orang sekarang Anak-anak dan orang tuanya Juga Saat diperlihatkan Permainan ini Mereka masih antusias Tidak sih Apalagi ini harus dibuat Juga kan Iya Saya kan sering Sosialisasi ini ya Pameran Kemudian kita Peragaan Kita sediakan alat-alat permainan Orang yang Lewat Yang melihat Boleh main Dan antusiasnya Luar biasa Ini yang antusias Anaknya Pak Bapaknya nih Jadi kayak saya Macapri tadi ya Flashbacknya Seperti ini Sama-sama malah orang tuanya Orang tuanya Memang mungkin fokus Targetnya itu dulu ya Dari orang tua Hingga akhirnya Mengajarkan ke anaknya Memperkenalkan ini ke anaknya Oh oke Baik Nah Kegiatan yang dilakukan Di gudang dolanan Kalau tadi Mungkin teman-teman bisa Dari seluruh Indonesia Bisa datang Apa aja yang dilakukan disana? Mau main? Ada nama galeri gudang dolanan Itu tempat display Jadi orang bisa melihat Oh alatnya itu Ini dengan deskripsinya Dengan captionnya Mungkin ada sejarah permainan Ada sejarah Terus cara memainkan Dan sebagainya Kemudian Kebetulan kami juga Membentuk sanggar Untuk anak-anak Ini yang anak-anak Ini yang kita didik Untuk jadi pemandu Karena kalau kita pameran Harus ada pemandunya Harus bisa menjelaskan Ini gasing itu Berapa macam Dan sebagainya Nah kemudian Kita juga ada Nah ini Ini adalah Pak galeri kita Kegiatan-kegiatan juga ya Ini berarti Pak Kalau kita lihat tadi Digambar Ini gudang dolanan Indonesia Juga ke sekolah-sekolah Iya Itu baru Datangin ke sekolah Sosialisasikan permainan tradisional Kemudian Kalau alat-alat Kayak egrang itu Biasanya kita tinggal Supaya ditelusir sama mereka Nah tapi biasanya Tetap dimainin atau enggak nih Kalau enggak ada Pak Endi-nya Ditinggalin mereka akhirnya Ya udah tetap Sangat antusias Karena gurunya juga Bertanggung jawab untuk itu kan Oke Terutama guru olahraga Atau guru kesenian Ya saya ingat waktu dulu adalah Hari olahraga saya itu hari Jumat Kita main ini Cak Main batu Main batu Ini sama kayak enggrang juga ya Cuma di bawah Jempol kakinya dijepit Di sini ya Di tali itu ya Di tali ini Nah ini saya angkatnya Mau main lagi Nah ini seperti nih orang dewasa Ini kita memang Tapi ini yang banyak sekali Ditinggalkan Dan sekarang malah permainan tradisional ini Dijadikan lomba pada Hanya saat 17 Agustus saja Dan itu tidak semua Kalau semua masyarakat Indonesia pada 17 Agustus lombanya Permainan tradisional itu lebih bagus Lebih bagus ya Lalu kan mengangkat lagi ya Nih ini adalah permainannya Cak Apa ini namanya Pak ini? Ini namanya apa? Enggrang batu Ada spesifik dari daerah mana Terus seperti itu Jadi permainan tradisional itu Menyebar Ke seluruh wilayah Indonesia Dan di luar negeri juga ada Kayak Filipina Malaysia itu ada Ikrang batu Gasing Congklat itu ada Oke Ini semoga batuknya gak pecah ya Karena udah berat badannya Udah Nih Jadi dijepit disini kan? Iya betul ya Disini Nah ini kita mengenang masa kecil Dan ini harus kenceng Ini makanya bener diolahraga Karena memang melatih Jadi jadi kaki Iya ini Oh oke Melatih keseimbangan ya Latih keseimbangan Iya Ini saat kita balapan Saya bisa Dan mungkin bisa berdansa dengan batuk Yang kena Bisa Bisa Kalau saya sih jangka Bisa ya Pak ya Di sanggar kami ya Sanggar Hobi Pah itu Mengeksplore gerang batuk ini Jadi tarian Oh oke Menggunakan lagunya Magic Root Magic Root Oke Jadi Jadi kalau dari permainan Juga bisa Bisa dimodifikasi Banyak hal seperti itu ya Itu kan kalau di warisan Selain melestarikan Juga mengembangkan Itu mengembangkan Termasuk mengembangkan Nah kalau anak-anak Anak-anak Jakarta Ini mungkin yang datangnya Ke sanggar Pak Eni Mereka saat dikenalkan Membuat ini Mereka juga tetap Tertanya Mereka Pak Eni menyediakan bahan-bahannya Atau seperti apa Jadi gini Kalau disana kan ada yang dipamerkan Yang dilihat Ada yang bisa dimainkan Ada yang kita membuat mainan sama-sama Jadi kayak telepon Kaleng Terus apa Alarm Kaleng Kita bikin sama-sama Bikin sama-sama Betul Ada ketapel Ketapel mungkin Buat Ayo dulu Pak Ayo ayo Saya makanya gak ngerti Yang kayak gitu Saya ngerti ketapel Salah Jurusan nih Karena saya Karena saya dulu Gak bisa main Engeran bambu Oke Karena itu butuh Keseimbangan yang luar biasa Jadi saya mainnya Engeran batok Sama bakyak Sama bakyak Karena kalau kita lihat Memang permainan tradisional ini Ada nilai luhurnya Dibalik itu ya Pak Endi Karena salah satunya Kalau main bakyak ini Harus kompak Betul Nah jadi merawat Merawat kebudayaan juga Merawat Kekompakan juga Seperti itu ya Kita akan membahas Apalagi kah Dibalik nilai luhur Dari permainan tradisional ini Kita akan membahasnya Usai Jodha Pariwara